Selanjutnya, Semarak Peringatan Islam Irak, Nabi Muhammad SAW terus bergema di berbagai tempat termasuk di lingkungan pendidikan seperti dikelar keluarga besar SMA PGRI 2 Banjarmasin bersama Kiai Haji Ahmad Mubarak. Allah SWT telah menunjukkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya kepada umat manusia. Tanda-tanda kekuasaan Allah SWT sesungguhnya untuk menguji keimanan seseorang, salah satu peristiwa luar biasa yang ditunjukkannya adalah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya, peristiwa Isra Mi'raj adalah proses penjemputan perintah dan kewajiban sholat secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW bersama Malaikat Jibril. Inilah keistimewaan ibadah sholat dibandingkan ibadah wajib lainnya. Setidaknya hal inilah yang diungkapkan Kiai Haji Ahmad Mubarak ketika mengisi tausia dalam Peringatan Isra Mi'raj digelar di halaman SMA PGRI 2 Banjarmasin di kawasan Jalan Cempakasari selasa 14 Februari lalu. Guru Mubarak berharap melalui momentum ini semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan para pelajar. Bagi siswa dan siswi PGRI Banjarmasin untuk mengimani daripada sejarah Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan di Surah Mi'raj. Mudah-mudahan iman ini bisa diterima bukan hanya daripada akal, tapi cuma iman yang menerima daripada perjalanan Isra wa al-mi'raj dari Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan Nabi di dunia sampai negeri akhir. Sementara itu Kepala SMA PGRI 2 Banjarmasin, Edi Kisworo menginginkan melalui perintah sholat sebagai kewajiban seorang muslim bisa membentuk karakter disiplin kepada seluruh pelajarnya karena jika sholat tepat waktu, maka disiplin akan terbentuk dengan sendirinya. Hal ini telah diimplementasikan pula dengan program religius yang dijalankan sekolah selama ini. Alhamdulillah kami di SMA PGRI 2 Banjarmasin itu ada dua program unggulan ya. Satu pertama, yang pertama itu ada program unggulan yang namanya religius. Yang kedua program unggulan yang life skill. Yang religius itu untuk mereka yang kerapnya tanya dengan pertama ada yang disebut dengan ikro. Ikro itu diberikan untuk mereka yang belum bisa baca Quran. Kemudian ada tajwik dan tahsin. Itu untuk mereka yang sudah bisa baca Quran tetapi tajwik dan tahsinnya belum pas. Kemudian ada hafiz untuk mereka yang dialangkan untuk bisa bergembang baca Qurannya. Lalu dilaksanakanlah apa yang dilakukan oleh SMA PGRI 2 Banjarmasin Ada yang disebut dengan sholat duha, ada sholat juhur berjamaah. Ini untuk membiasakan, menghidituasikan. Sebelumnya peringatan ini diisi dengan pembacaan Syair Maulid Hapsi. Dihadiri ratusan pelajar SMA PGRI 2 maupun MTSN 2 Banjarmasin yang setahun terakhir menggunakan gedung sekolah ini untuk proses belajar-mengajar. Iku Anggoro Banjar TV Wajib 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 Terima kasih.